Intro Kembali di Bincang Pagi Pemirsa sebelum jeda tadi Mas Fadli dari Perlode menyatakan bahwa mahar politik ini bisa muncul dari inisiatif si bakal calon tapi juga bisa muncul dari partai politik yang memang ingin menyuburkan mahar politik ini Nah ini rangenya bisa relatif sekali ya mulai dari berapa tadi kita bahas dalam of air 50 miliar sampai 100 miliar Nah ini sebenarnya menggiurkan juga untuk partai politik Saya ingin kemas Bambang Urianto terlebih dahulu Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah Uang ini menggiurkan seandainya memang ada untuk membantu partai misalnya untuk ongkos kampanye Nah bagaimana tanggapan dari partai sendiri terkait hal ini? Terima kasih mbak Yang namanya uang siapapun hari ini pasti menggiurkan Karena hari ini siapapun yang gak punya duit itu juga dilecehkan Soal uang itu adalah soal yang menarik Tetapi satu hal sebagai seorang kader partai Maka perintah ideologis itu harus diterima Jadi partai ini Ibu Ketua Momen memerintahkan bahwa partai ini dipimpin oleh ide Setiap kadernya harus dihikmati oleh ide Dan bersedia memikul ide sekaligus membumikan ide Dalam konteks ini maka saya akan mengatakan Karena perintah ideologis ini setiap kader partai tugas pertama dan paling utama Adalah menambah energi, menambah tenaga kaum marhen Oleh karena itu kalau kami mengambil dari bawah Maka itu berarti kami menghancurkan tenaga kaum marhen Dipimpin oleh ide inilah Dihikmati oleh ide inilah dan kita bersedia memikul ide inilah Dan membumikannya, memikul inilah yang kemudian menjadi ruh kami Karena bagi kader partai itu adalah why of life mbak Jadi bukan hanya sekedar suka tidak suka Tapi inilah bagian dari why of life kami Begitu mbak, kira-kira Tapi kalau tadi sempat disebut Angka mencapai 50-100 miliar Itu bisa membantu misalnya ongkos kampanye yang cukup signifikan Kalau saya ingin tanyakan ke Mas Bambang Kalau dari PDIP sendiri terutama di Jawa Tengah Itu ongkos pilkada misalnya Itu mencapai berapa sih sebenarnya? Kalau pilkada dengan sistem yang kemarin mbak Itu rata-rata sekitar 8 miliar Tergantung risk-risknya Kalau pertempurannya kompetisinya keras Itu ya sampai 10 miliar Sampai ke 15 miliar Tapi kalau kompetisinya lande Itu ya 6-8 miliar Itu oke lah Itu per apa ya mbak? Dan itu menjadi periode Per apa? 6-8 miliar Itu adalah yang kemarin mbak Sistem yang kemarin Sistem yang sekarang kan berubah mbak Sistem yang ke sekarang Itu relatif lebih rendah pasti biayanya Karena sebagian besar biaya itu ditanggung oleh APBD Oleh karena itu juga pasti tidak terlalu besar Jadi kira-kira bangsa 2-3 miliar mungkin sudah oke lah Itu kira-kira mbak 2-3 miliar Terus terang angka ini cukup mencengangkan Kalau saya dengar dari PDIP Apakah Nasdem punya hitung-hitungan yang sama Untuk ongkos pilkada juga sekitar itu Atau perhitungannya berbeda? Kalau kita bicara omkos yang dibutuhkan Untuk proses pencalonan Kemudian sampai Itu kan sebenarnya di luar kampanye Betul Di luar biaya kempen Biaya kempen kan besar Misalnya mereka perlu di media Lalu di televisi, radio dan macam-macam Itu saya kira biayanya besar Kemudian Ini kan di luar mahar yang kita maksud Ini kan biaya-biaya pelaksanaan Tapi kalau mahar bisa jauh di atas itu Karena terserah Berapa yang ditentukan Kalau memang ada mahar Yang ada yang mau memberikan mahar Di dalam pencalonannya Nah oleh karena itu saya setuju Bahwa biaya itu sekitar segitulah Rata-rata ya Kalau dalam situasi sekarang Tetapi yang menjadi persoalan Ketika calon ini kemudian harus ditentukan Dia harus membayar mahar berapa Ini yang paling bahaya Yang kita sedang diskusikan kan gitu Nah orang karena itu Bagaimana kita mengatasi persoalan ini Karena harapan kita Seperti tadi disampaikan oleh Mas dari Perluden Bahwa Kita mengharapkan Tanpa mahar ini Lalu kepala daerah ini Bisa bekerja dengan baik Dengan jujur Nah kemudian Kita juga gak yakin Apa betul Bahwa kalau mereka tidak memberikan mahar Mereka pasti bekerja dengan baik Nah ini masih Walaupun kemungkinannya ya Kemungkinan bahwa Dengan Mereka tidak mengeluarkan mahar Itu kemungkinan melakukan Korupsi itu lebih kecil Bang Zulfan Pertanyaan saya mengenai ongkos politik ini Terkait adalah sebenarnya Jika kemudian ongkos politiknya begitu besar Kemudian mahar politik juga begitu besar Artinya mahar politik itu bisa meng-cover Biaya yang dibutuhkan ongkos politik tersebut Bagaimana Nasdem memastikan bahwa Tanpa adanya mahar politik itu Nasdem sudah bisa meng-cover sendiri Pengeluaran yang dibutuhkan Entah itu kampanye Ongkos politik lainnya Ya bisa Pertama terus terang saja Kita kan harus pair Bahwa tidak bisa dilepaskan Misalnya Orang kenapa mau Dicalonkan oleh Nasdem Pertama pasti dia tak dengar Ini dimulai ketika Pencalekan dulu Nasdem itu tidak menarik uang Sama sekali dari caleg-caleg Nah dan mereka nih Calon-calon Vilkada Dengar Oh enak Artinya apa Bahkan caleg DPR RI Dan sampai ke daerah Itu disupport oleh partai Jadi sumber dananya Pure, murni dari partai Iya Ya kan kita banyak Kawan-kawan yang simpatik Segala macam Kader-kader Yang memang ingin mereka Supaya partai ini besar Nah sekarang kan Terus terang saja Orang melihat Nasdem ini Punya prospek yang bagus ke depan Tentu orang ingin bergabung Kan itu Oke Nah jadi oleh karena itu Pembiayaan Nasdem ini Tentu secara pribadi ya Secara pribadi Si calon itu juga ada uangnya Untuk dia maju Tetapi kalau surveinya bagus Kualitasnya bagus Dia mampu memimpin uangnya Gak ada gimana Ya Nasdem harus support yang itu Oke Nah Mas Fadli ini menarik Ini kita bicara soal idealisme Yang sudah kita dengar Dari Bang Sufan dan juga Mas Bambang Tapi kita tahu Bahwa dalam partai itu Ada struktur pusat Hingga daerah Pemainnya mungkin saja Tidak di pusat Tapi di daerah Tapi mungkin juga Tidak di daerah Tapi di pusat Nah pemetaan pemain-pemain ini Dan permainan mahar politik ini Apa yang Anda baca Analisanya? Ya Terkait dengan mahar politik ini Kan sebenarnya ada di Apa Tahapan pencalonan Nah oleh sebab itu Sebenarnya tantangannya Bagaimana partai politik Bisa menyiapkan suatu mekanisme Pencalonan yang fair Yang terbuka Yang demokratis Tidak hanya bagi kadernya Tapi juga bagi setiap individu Yang memiliki kualitas yang baik Untuk menjadi bakal calon kepala daerah Kita sempat punya mekanisme uji publik Bang Sufan Di Perpunggung 1 2014 Sebelum kemudian direvisi Menjadi undang-undang 8 Akhirnya uji publik hilang Nah harapan ketika ada uji publik ini adalah Adanya suatu mekanisme pencalonan Bakal calon kepala daerah Yang lebih terbuka bagi siapa saja Artinya Indikatornya jelas Apa sih indikator untuk memilih seorang Menjadi bakal calon kepala daerah Oleh suatu partai politik Apakah tingkat keterpilihannya Popularitasnya Kemampuannya Pengalaman dan lain sebagainya Makanya kita harapkan Ada suatu mekanisme pencalonan yang terbuka Terkait dengan mekanisme apa Dimana sih sebenarnya Permainan praktik maharap politik itu Apakah di DPD Apakah di DPP Dan lain sebagainya Menurut saya memang Bisa saja itu Permainan bertingkat Artinya Yang paling tahu sebenarnya Kondisi di daerah itu Siapa individu Siapa aktor Siapa tokoh Yang benar-benar mampu Menjadi kepala daerah Di suatu kebupaten Atau kota misalnya Tentu DPD dari partai politik Yang bersangkutan Karena dia yang melakukan Interaksi politik Sehari-hari di sana Dia yang melakukan Pendidikan politik Melakukan kaderisasi Terhadap individu-individu Di internal partai Tapi kan persoalannya Regulasi pilkada kita Mengharuskan adanya Persetujuan DPP Dalam terkait Pengajuan pasangan calon ini Nah persetujuan DPP ini Yang kadang-kadang Bisa jadi bumerang juga Mbak Vina Dalam artian ketika DPD Sudah sepakat mengusung Salah seorang tokoh Karena kemampuan Kapabilitasnya misalnya Elektabilitasnya Pengalaman dan lain sebagainya Ketika meminta persetujuan Ke DPP Kadang-kadang persetujuan itu Digantung juga kadang-kadang Ini kan kadang Kadang-kadang berbeda Kadang-kadang DPP juga Mengajukan calon yang lain Misalnya Dengan pertimbangan yang lain Dan lain sebagainya Nah kondisi ini kemudian Yang bisa saja memicu Terakhirnya praktik Mahar politik ini Untuk mendapatkan persetujuan Untuk mendapatkan Keikinan partai politik Kemudian disodorkan Sejumlah jaminan Uang dan lain sebagainya Maka dari itu sebenarnya Mekanisme pencalonannya Yang mesti harus dijamin Dilakukan secara terbuka Dan fair Nah sedem misalnya Mesti harus membuka Siapa saja yang mempunyai Kesempatan Siapa saja yang mempunyai Kemampuan Harus ditampung Harus dibuka Suatu mekanisme yang jelas Seluruh partai politik PDIP dan lain sebagainya Juga semestinya Punya mekanisme pencalonan Yang lebih terbuka Tidak hanya bagi kader Tapi juga bagi individu-individu di daerah Yang dipandang Cakap menjadi kepala daerah Oke soal rekrutmen itu Yang penting Tapi sebelum sampai ke rekrutmen Saya ingin bahas dulu Mengenai perbedaan Antara yang dicalonkan oleh daerah Dengan pusat Kita tahu ada beberapa Perilaku anarkistis Yang dilakukan Seperti mengurusakan Kantor-kantor di daerah Kantor partai politik di daerah Karena adanya perbedaan Calon antara Yang diusung oleh daerah Dengan pusat Apakah disini Ada kecurigaan Mahar politik Yang tidak sampai Ke sejumlah pihak Nah ini yang akan Kita bahas Namun kita harus Jadi terlebih dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami Bincang pagi akan segera kembali Terima kasih Terima kasih